Assalamualaikum Mams Gimana nih udah mulai masuk trimester 3 Pasti degugan ya Kira-kira apa aja sih yang mesti kita siapin Untuk menjelang persalinan Hai Mams Ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan Untuk mendukung persalinan Ada 3 klasifikasi besar Yang pertama persiapan berkas Yang kedua persiapan tas ibu dan bayi Dan yang ketiga persiapan mendukung persalinan Berkas yang harus disiapkan Yang pertama adalah buku periksa Mams selama kehamilan Yang kedua hasil-hasil USG Yang ketiga hasil laboratorium bila ada Dan yang keempat identitas pribadi Seperti KTP, kartu keluarga dan juga buku nikah Saat persalinan kita perlu bantuan dari suami atau mama Untuk bantu mengambilkan barang-barang biasanya Nah supaya mudah kita bisa siapkan 2 tas berbeda Tas yang Mams pakai dan tas untuk perlengkapan bayinya Ini dia tasnya Ini adalah tas untuk persiapan dan perlengkapan yang Mams Kita bisa siapkan Yang pertama dan paling bawah kita taruhnya Adalah baju ganti pulang Satu set baju ganti pulang Untuk Mams yang pakai kerudung Kerudung, baju ganti dan dalamannya Disatukan, lalu ditaruh di paling bawah tas Yang kedua handuk dan alat mandi Itu taruh di atasnya Yang ketiga daleman Untuk cangah dalam boleh bawa sekitar 6 Dan juga 2-3 berat menyusui Ditaruh juga Lalu kain Kain panjang ini Biasanya dipakai saat persalinan Mams Dan juga setelahnya Supaya kita kalau mau ke kamar mandi Lebih mudah lagi dan tidak ribet Ini kita cukup bawa sekitar 2 Kain panjang Dan ini yang penting adalah Baju atau atasan Dengan bukaan depan Boleh bukaannya kancing Ataupun slating Jadi disiapkan 2-3 baju ya Mams Supaya nanti setelah melahirkan Kita mudah untuk menyusui Setelah itu Satu lagi Pembalut bersalin Biasanya ukurannya berbeda dengan pembalut biasa Ini boleh bawa 1 pak Untuk persiapan ketika masa nifat setelah bersalinnya Lalu Kita tutup Dan Beres di satu tas Satu tas lagi yang perlu Mams siapkan Adalah tas untuk isinya perlengkapan bayi Kita bisa set Satu pakaian untuk pulang bayi Lalu ada handuk bayi juga Lalu ada pernel bayi Lalu popok bayi Terus Baju pendek dan baju panjang bayi Topi Untuk menjaga kehangatannya Sarung tangan dan sarung kaki bayi Dan yang terakhir Kapas cebok Atau sisu basah Dan sisu basahnya ingat Cari yang tidak beralkohol dan juga tidak beraroma ya Mams Hal penting lainnya yang perlu dipersiapkan adalah Dengan siapa Mams ingin didampingi saat persalinannya Hmm penjelasannya di next video ya Mams Sekian informasi di video kali ini Semoga membantu ya Mams Kalau ada pertanyaan Boleh banget Comment di bawah Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya Saya Bidan Syifa Dari Klinik Menteri Sikutra Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton